panggilannya Pak Tommy oh panggilnya Pak Tommy ya tadi saya panggilnya Pak Uli ya terima kasih Pak Tommy mau bergabung nih ya sama-sama ini sekalian waktu itu postdoc di Innsbruck sempat kesana juga atau gimana ini? sempat ya ke Innsbruck beberapa bulan disana itu Tirol ya berarti ya daerah Tirol Tirol ya pas musim apa mas? musim dingin lagi bagus-bagus ya oke terima kasih sekali lagi saya ikuti aja ya oke Pak Dudi tampaknya ini waktu kita harusnya sudah mulai ya kita buka saja mungkin ya walaupun disini tadinya saya tunggu dulu Pak Tony tapi belum hadir tampaknya baik baik kita mulai saja rekan-rekan semua saya buka acara kita acara rutin kita adalah fisik talk saya buka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam selamat sore semuanya yang kami hormati rekan-rekan dosen Departemen Fisika yang telah hadir pada kesempatan sore hari ini kemudian yang saya hormati juga rekan-rekan peserta ini banyak diantaranya dari rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir yang telah hadir pada sore hari ini kami ucapkan terima kasih yang sebelumnya kepada Pak Aulia Sukma Utama atau panggilnya Pak Tommy ya yang telah hadir dalam undangan kami ya pada sesi fisik talk yang ke 27 ini ya jadi kita sudah mulai fisik talk dari tahun lalu ini adalah sudah sesi ke 27 nah pada kesempatan hari ini narasumber kita tadi sudah sampaikan yaitu Dr. Aulia Sukma Utama SSI MSI dari Departemen Kimia Universitas Gajah Mada akan membawakan topik tentang density functional type bending teori dan aplikasinya sebelum saya memulai acara ini saya akan bacakan terlebih dahulu CV dari beliau tadi nama adalah Dr. Aulia Sukma Utama SSI MSI beliau adalah dosen Departemen Kimia Universitas Gajah Mada kemudian pendidikan beliau S1 Institut Teknologi Bandung Departemen Kimia kemudian S2 juga dari ITB ini masih pada Departemen yang sama Departemen Kimia kemudian S3 beliau dari Nagoya University nah disini predikat dari tulisan beliau ini cum laude jadi S1 cum laude S2 cum laude jadi prestasinya luar biasa kemudian bidang riset dari beliau yang pertama adalah elektronik and magnetic properties dari solid state material kemudian chemical reaction on the surfaces kemudian berikutnya adalah tentang berbagai reaksi mekanisme reaksi organik dan inorganik material kemudian yang terakhir yang tampaknya topik dari yang akan disampaikan oleh beliau adalah pengembangan teori density funksional dengan dan density funksional tight bending ini akan disampaikan oleh beliau kemudian disini disampaikan juga berbagai pengalaman dari pembicara yang tadi sempat disinggung oleh Pak Dodi jadi post doktoral ini tahun 2019 sampai 2020 di Innsbruck kemudian visiting researcher ini di National Ceotong University kemudian visiting researcher juga di Bremen Center for Computational Material Science kemudian exchange student di Groningen Zernika Institute nah kemudian berbagai apa namanya publikasi jurnal yang telah beliau publikasikan ini diantaranya yang mungkin saya tidak bacakan semuanya rekan-rekan nanti atau peserta bisa mengaksesnya melalui Google Scholar ataupun Skopus ini tahun 2021 judulnya adalah Development of Density Functional Tide Banding Parameters for the Molecular Dynamic Simulation of Zirconia nah ini terbit di ACS Omega kemudian Density Functional Tide Banding Parameters for Bugs Zirconium ini di Jurnal Physical Chemistry E dan yang lain-lain saya kira-tadi saya bacakan dua dan terkait dengan DFTB Density Functional Tide Banding oke baik untuk memperhemat waktu kita langsung saja dengarkan bersama materi yang akan dipaparkan oleh Bapak Dokter Aulia Sukma Utama untuk waktunya kita acara ini sampai pukul sekurang 15 pukul 17 jadi untuk sesi apa namanya materi dipersilahkan disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan oleh Pak Aulia selanjutnya nanti dilanjutkan dengan sesi diskusi dipersilahkan Pak Aulia oke terima kasih Pak Aulian pengenalan yang sangat panjang panjangan mungkin silahkan kalau tertarik bisa lihat langsung di CV sekolar saya oke baik untuk hari ini kebetulan memang saya di dihubungi Pak Hindradi yang dapat dari kontak dari Pak Aditya juga kebetulan beliau juga teman S2 dan S1 sampai S3 saya di Jepang walaupun universitasnya di Jepang oke kebetulan pada hari ini pada kesempatan sore hari ini saya akan memberikan paparan tentang topik yang sebetulnya saya sendiri bukan termasuk yang betul-betul mengembangkan dari nol ya tapi bagiannya ada ya tadi seperti yang juga sampaikan oleh Pak Hausan beberapa bagian dari DFTB memang di kembangkan oleh kebetulan grup kami waktu itu grup di Jepang dan juga di Taiwan dan juga di Jerman sebetulnya jadi memang saat itu kebetulan saya juga dapat materi langsung dari yang membuat DFTB ini dari nol jadi waktu publikasi pertama itu saya kebetulan juga mendapat ilmu langsung dari beliau di Jerman waktu S3 jadi mungkin sekedar pendahuluan saja ini beberapa core developer dari metode ini DFTB kebetulan saya memang bekerja dengan Thomas yang tadi di Jerman yang memang betul-betul mendevelop metode ini sejak awal waktu itu beliau adalah supervisor dari Markus Elsner yang juga memang berbanyak berkontribusi di topik DFTB dan apa itu nanti DFTB itu secara singkat adalah tadi metode yang merupakan metode hampiran dari metode DFT ini apalagi DFT ini adalah density fasional teori teori rekan-rekan sekalian saya kurang tahu apakah fisika teori ini masuk ke yang partikel atau material sains atau bagaimana tapi biasanya kalau komputasional fisik yang arahnya ke material sains itu agak familiar dengan metode DFT ini sangat banyak digunakan di berbagai macam bidang fisika dan kimia terutama yang material ini memang DFTB dan DFT ini semuanya disini yang mengembangkan adalah awalnya semuanya adalah fisikawan bukan kimia dan nanti lagi-lagi kan orang kimia itu hanya memakai saja banyak macam juga nanti ternyata bisa dipakai juga di kimia walaupun memang awalnya adalah beliau ini adalah orang-orang fisika dari awalnya memang departemen fisik atau memang dilatihnya di bidang fisika ini mungkin sekedar pengenalan atau kuliah yang saya padatkan dalam waktu mungkin kurang dari satu jam atau mungkin maksimal 45 menit kalau misalkan sekalian tidak bosan karena memang saya menjelaskan dari teori dasarnya sampai ke nantinya ada aplikasi dan pemanfaatannya di bidang terutama ya tadi saya katakan di bidang material sains terutama di bidang material dan molekul juga ada sebetulnya jadi ini awalnya tight binding saya rasa mungkin terkadang lagi-lagi agak familiar dengan tight binding ini tight binding ikat kuat saya juga dulu pernah dapat kuliah tight binding di fisika waktu S1 juga saya mengambil fisika kemudian DFTB ini apa kemudian ada ekstensinya kemudian aplikasi jadi ini kira-kira yang akan saya berikan hari ini jadi pertama kita awal dari tight binding itu apa nah ini sebetulnya merupakan paper-paper mendahulu tentang pengembangan metode DFT dan formalisme metode DFTB itu sendiri dari awal ini 95 itu formula pertama dan awalnya itu justru malah dikembangkan untuk molekul karbon karbon kan malah lebih kaitannya dengan kimia karbon kemudian molekul-molekul orkari itu kan sebetulnya banyak karbonnya itu malah orang-orang fisika ini mengembangkannya lewat untuk aplikasi karbon dan seterusnya jadi sampai ke ini sebetulnya menurut saya masih sudah cukup tua karena ini terakhir di pasilan 2011 mungkin sekitar 1-2-3 tahun yang lalu sudah ada ekstensi lagi yang baru entah DFTB berapa tapi ini sebagai landasan saja dan ini masih banyak juga yang mengerjakan aplikasi dengan menggunakan metode sampai ke DFTB 3 ini walaupun memang depublikasi sekitar 10 tahun lalu ya dari DFT awalnya sampai ke DFTB 3 nanti ada istilah SDG ada istilah SD ini juga ada istilah DFTB 3 kemudian DFTB sendiri itu sudah ada programnya yang rekan-rekan hanya perlu memakainya membaca manualnya yang memang didevelop khusus untuk DFTB itu adalah DFTB plus jadi ini memang program yang sejak awal itu hanya menggunakan DFTB untuk melakukan perhitungan kemudian yang lainnya saya rasa ada beberapa yang komersial jadi harus punya disensi seperti akseleris ini sebenarnya saya rasa ini harus ada disensi jadi harus membayar komersial kemudian dimon gaussian ini saya tidak rekomendasikan menggunakan di gaussian karena gaussian itu lebih bagus untuk metode berbasiskan full konten mekanik bukan DFTB jadi bisa cuma tidak direkomendasikan tapi ada yang memang pakai tapi saya untuk yang saya pakai biasanya DFTB plus jadi sudah ada implementasinya dengan sangat bagus dan kuritma dan segala macam disini juga suka disini kemudian ember kalau saya rasa protein mungkin aku kerja di protein kemudian charm ini ADF ini sebetulnya adalah bagian dari komersial program jadi program komersil dan ada DFTB jadi lagi kalau ingin menggunakan metode yang DFTB itu ingin diintegrasikan dengan metode lain itu bisa menggunakan yang misalkan ADF atau kausian tapi kalau untuk DFTB sendiri bisa pakai DFTB plus ini juga program yang bersifat komersial oke kemudian ini sekedar mungkin kuliah singkat saja mungkin semoga saya tidak salah istilah disini mohon maaf saya menggunakan bahasa Inggris karena saya juga mengajar internasional yang reguler diwajibkan memakai bahasa Inggris jadi saya coba bahasa Inggris juga kalau misalkan saya mengajar di kuliah jadi KID Binding itu kalau istilah fisika itu adalah gini jadi kalau Tide Binding dan LCAO MO Miner Combination of Atomic Orbital itu adalah makhluk yang sama tapi memang beda istilah kalau untuk orang fisika itu lebih nyaman menggunakan istilah Tide Binding tetapi kalau kimia kimiawan saya mengajar kimia misalkan mereka tidak paham Tide Binding itu apa tapi mereka paham LCAO dimana elektron valensi itu sebetulnya itu modelnya adalah model Tide Binding itu terikat kuat di inti sehingga elektron itu tidak boleh keluar dari kongkungan dari inti dari tarikan inti dengan elektron jadi kalau di kimia itu dilambangkan dengan fungsi gelombang dari orbital atom itu merupakan fungsi kombinasi linear dari orbital atom dan itu juga istilah yang sama atau cara yang sama dengan menggunakan metode model Tide Binding jadi saya katakan bahwa memang Tide Binding dan LCAO itu merupakan makhluk yang sama jadi memang istilah kimia dan fisika itu kadang-kadang bisa ber ber berbeda istilah saja kemudian kalau kita tahu dari nantinya sebenarnya kimia 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 dari prinsip variasi dan lain-lain itu kita sebetulnya bisa menyusun yang namanya energi total dari suatu sistem dengan menggunakan fungsi gelombang yang berkuasiskan LCAO ini atau fungsi gelombang Tide Binding jadi mungkin untuk rekan-rekan saya coba menjelaskannya Tide Binding karena rekan-rekan fisika jadi saya menggunakan fungsi gelombang Tide Binding fungsi gelombang penjumlahan dari orbital atom kalau dirumuskan dengan Hamiltonian jadi kalau misalkan ingat F-C sama dengan H-C dengan fungsi gelombang yang adalah Tide Binding maka bisa dibuat total energi adalah dua suku ini suku pertama adalah suku elektronik setelahnya dan kalau Tide Binding sederhana sekali itu sebetulnya menggunakan jumlah dari energi orbital molekul tersebut atau orbital molekul tapi energi dari orbital Tide Binding tersebut kemudian sisanya suku-suku yang tidak diketahui itu biasanya dilambangkan saja dengan suatu parameter yang namanya parameter potensial tolakan yang hijau disini adalah energi elektronik atau energi orbital molekul kalau dipaktisikan mungkin orbital penyusunnya kemudian kalau suku kedua itu diambil dengan yang namanya tolakan antara inti dengan inti yang lainnya sebetulnya ini bentuk pemeganaan yang cukup baik sebetulnya saat itu mungkin beberapa puluh tahun lalu modelan seperti ini sudah cukup baik dengan menggunakan skema seperti ini maka sebetulnya bisa diturunkan juga model type binding untuk untuk metode berbasiskan kimia kuantum atau mekanika kuantum yang lebih tinggi levelnya seperti yang ditanya jadi ya energi energi orbitalnya itu adalah dari fungsi agent menurunkan fungsi agent dari sorry nilai agent dari operator operator kemudian mungkin saya skip langsung bahwa jika diselesaikan menggunakan average LCO dan menggunakan krisip variasi maka kita akan mendapatkan determina sekuler ini determinannya harus nilai 0 sehingga nantinya kita bisa mendapatkan energi total dari orbital itu atau energi dari orbital molekul itu nah disini adalah orbital overlap hamiltonian kemudian yang S disini adalah integral overlap jadi saya nanti mungkin sebetulnya ada berpanjang lagi tapi mungkin sekedar mengingatkan saja bahwa ini adalah elemen matrix dari integral overlap kemudian ini integral hamiltonian kemudian ini adalah integral overlap kalau di kait banding kita bisa setting bahwa jika tidak pada diagonal atau tidak berhasil dari orbital yang sama maka S itu adalah 0 tapi jika dia berhasil dari orbital yang sama maka S itu selalu satu jadi S ini sebenarnya kita sebetulnya kalau di sistem side banding yang awal itu bisa di setting dari mal atau tergantung apakah dia itu kita pakai skema atau menggunakan formalisme otogonal atau formalisme yang otogonal nah ini juga hamiltonian matrix dan overlap matrix itu disusunnya adalah menggunakan tetangga yang terdekatnya jadi hanya tetangga atau tetangga terdekat itu yang akan memberikan kontribusi itu kalau di kimia itu mungkin istilahnya adalah menggunakan metode hackle untuk sistem elektron P di molekul organenya yang terkonjukasi tapi kalau di fisika itu saya rasa saya pernah dapat itu adalah dari model free elektron kemudian ada lagi model apa di fisika tapi terdekatnya seperti itu kalau tidak salah dari fisika zat padat itu ada model gak kuat juga jadi dari seperti itu jadi awalnya adalah dari fungsi gelombang yang merupakan superposisi atau penjumlahan dari fungsi gelombang korpital ini oke jadi ini kalau kita lihat dari menjadi haple ini hc epsilon sc nilai dari integral Hamiltonian atau Hamiltonian matrix element yang disusun dari tangga terdekatnya kemudian cd adalah koefisien fungsi gelombang atau koefisien orbital atom kemudian epsilon ini orbital nya s itu overlap nya nah hn ini adalah elektron valensi elektron valensi dari elektron valensi nah ini kelihatannya memang abstrak ya kalau tidak diturunkan lebih saya lihat bahwa nanti sebetulnya akan masuk ke persamaan ini juga jadi kita lihat di awal bahwa kalau kita pakai skema right banding yang ortogonal maka kita bisa katakan bahwa S itu akan merupakan matrix yang matrix identitas betul ya yang diagonal satu kemudian selain diagonal untuk 0 itu matrik identitas kalau salah kemudian tapi kalau yang non-ortogonal maka matrix disini ada S bukan merupakan matrix identitas nah ini dari berangkat dari formalisme seperti ini sebetulnya kita bisa memakai formalisme tight banding untuk menyelesaikan permasalahan atau menyelesaikan permasalahan elektronik untuk kata-kata molekul material dan selanjutnya berdasarkan metode mekanika kuantum yang memang sudah ter-stabil ter-establish sudah dikenal misalkan dari GFT dengan menggunakan fungsi belum tight banding itu namanya namanya DFT atau metode lain misalkan empiris ini kalau dikenal di kini mungkin salah satunya M1 PM3 dan lain-lain itu juga merupakan menggunakan skema dari tight banding tapi dua-duanya memang nantinya harus dilakukan suatu parameter parameter yang diharapkan dengan parameter itu justru akurasinya atau keandalan dari metode itu bisa dibandingkan dengan metode-metode yang memang sudah stabil atau metode-metode yang memang sudah digunakan secara kurat kurat kemudian itu adalah ini bisa menggunakan skema non-consistent non-self-consistent artinya parameter tidak dimasukkan angka-angkanya dapat energinya dan parameter lain yang dapat kuantitas lain atau yang besar-besaran yang ingin besar atau menggunakan self-consistent dimana kalau self-consistent misalkan ini kita harus menebak suatu kuantitas awal misalkan kerapotan elektron atau kalau begininya itu misalkan namanya density matrix sehingga mendapatkan hasil lagi-lagi yang diinginkan dua-duanya ini pasti ada kekurangan kelebihannya masing-masing misalkan yang self-consistent ini akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan self-consistent tetapi dengan self-consistent ini maka kita bisa mendapatkan hasil yang akurat pasti ada selalu metode itu pasti ada selalu plus metode tergantung dari yang ingin kita capai selalu seperti ini saya rasa mungkin bagaimana menyusun matriks elemen dari masing-masing fungsi kelombang atomnya dengan menggunakan ini kalau di dalam samping tahun ini sama seperti ini saya saya rasa perkataan sudah paham maksimum dari operator ini apa kemudian kita untuk menyelesaikan matriks elemen dengan memulakan program ada buat suatu fungsi basis misalkan karbon karbon itu ada 1s kalau karbon elektron valensi saja mungkin dari 2s saja 2s dengan 2s misalkan itu dihitung elektron operator atau orbital P ada 3 Px Py Pz itu juga kita bisa hitung matriks elemen nah dan saya rasa ini mungkin saya lewati saja ini terlalu detail dan mungkin tidak akan lewati pada prinsipnya ini adalah metode ini mencari cara integralnya atau mencari mencari integralnya jika posisi dari orbital tidak saling tebak lurus atau dalam sumbu ikatan menggunakan aturan stutter poster nanti di dfdb nama file parameter adalah sk file atau parameter stutter poster karena memang diturunkannya menggunakan prinsip dari pendekatan stutter poster untuk mendapatkan integralnya apabila posisi dari orbital itu disaling pada sungguh ikatannya jadi misalkan seperti ini contohnya dia kita punya atom relatif disini kemudian ada atom lain disini maka dengan aturansi poster itu bisa dikomposisikan jadi dua integral yang berbeda yang satu adalah bentuknya yang disungguh X misalkan yang satulah disungguh Y jadi kalau misalkan kita punya molekul yang jadi ini adalah aturan stutter poster yang bisa ditetapkan untuk tight binding ini saya lewati bahwa ini mungkin sekedar kimia dasar lagi bahwa jika orbital S ketemu orbital S itu pasti membentuk ikatan sigma S-Sigma kemudian orbital S berbeda dengan orbital P pada sungguh ikatan itu juga ikatan sigma disini kemudian kalau P ketemu P itu sigma juga tapi bisa juga berbentuk namanya ikatan P jadi justru ini orang fisika malah bisa menerapkan ke kimia dengan menggunakan prinsip orbital atom dan menggunakan prinsip stutter poster nah ini kalau matriks ini kalau kita sesuaikan yang orbitalnya ini P misalkan ini orbital S ini P P X P Y P Z itu kalau P ketemu misalkan S ketemu S maka membentuk ikatan sigma ya tapi kalau S ketemu enggak mungkin ya S cuma bisa membentuk ikatan sigma kemudian P itu bisa membentuk ikatan pi atau membentuk ikatan sigma juga jadi jadi ini ini adalah aturan stutter poster kita punya koordinat atom atau posisi orbital yang tidak pada sumber ikatan untuk mencari matriks elemen baik itu overlap maupun anutonnya overlap untuk hal maupun anutonnya nah itu tadi segi kemudian kita masuk ke metode desitif fokus 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 nah ini kalau lebih detailnya itu ada paper review yang menerbitkan itu Thomas Hain dan Duarte ini kebetulan saya pernah ketemu sama beliau di Serman dia lebih betul-betul lebih ke fisikanya lagi lagi dua ini dua pria ini yang Hain ini itu fisika ya oh ya dia pindah dari fisika oke tapi yang lainnya itu orang kimia kalau kita lihat di rekan-rekan di afiliasinya fisikal chemistry kimika dan seterusnya jadi memang bisa dipakai untuk kimia terutama dan fisika juga besar nah ini mungkin sekilap saja formalisme dari jadi mungkin retan-retan lagi-lagi saya ulangi bahwa yang berkutat di material sains mungkin ada ya fisika material ataupun fisika teori material mungkin fisika komputasi material itu akan sangat familiar dengan metode di teori ini dimana formalismenya itu adalah bentuknya seperti ini jadi kita punya berbagai macam suku-suku hamiltonian exchange correlation dan ini suku-suku yang memang ada di formalisme energi dari metode desitif personal teori tapi kita lihat bahwa desitif personal teori itu memiliki variable dasar elektron rho disini bukan variable dasar koordinat elektron tapi variable rho disini nah untuk untuk mendapatkan kerapatan elektron ini diperlukan cara yaitu dengan menyelesaikan persamaan konsumen ini persamaan konsumen yang dipakai untuk mencari fungsi gelombangnya yang paling bagus dari fungsi gelombang itu akan mendapatkan kerapatan elektron yang sesuai kerapatan elektron yang paling minimum yang akan meminimumkan energi dari fungsional jadi fungsi gelombang kemudian mendapatkan energi yang paling rendah dari fungsi gelombang atau dari kerapatan elektron nah ini mungkin sederhana saja rekan-rekan lebih paham disini nah kemudian sebetulnya awal mulai dari DFTB itu adalah start-nya atau mulainya dari fluktuasi kecil dari suatu kerapatan elektron jadi kita punya kerapatan elektron itu kan kerapatan elektron itu kan adalah rho ini itu merupakan fluktuasi kecil dianggap bahwa kerapatan elektron total itu dari suatu sistem itu fluktuasi kecil dari kerapatan elektron referensi dan referensi ini kerapatan elektron dari atom dengan adanya perubahan dari kerapatan elektron atau kerapatan kerasi sehingga kalau kita anggap sebagai ini rho 0 ini adalah kerapatan referensi atau kerapatan elektron dari atom dimasukkan ke formalisme di tadi itu dengan menggunakan dengan menggunakan dengan menggunakan ekspansi Tyler dengan ekspansi Tyler maka akan diperoleh seperti jadi seperti biasa ekspansi Tyler akan mendapatkan bentuk seperti ini dimasukkan saja di formalisme di FD tadi itu hasilnya adalah merupakan bentuk seperti ini jadi ini kira-kira seperti itu jadi bila dimasukkan ke fungsional tadi itu maka akan diperoleh ini 8 suku dan suku yang tinggi dari ekspansi Tyler jadi kerapatan elektron sebagai energi sebagai fungsi kelaparan elektron itu akibat dari kerapatan elektron referensi dan adanya fluktuasi muatan akibat bandungan luar seperti itu nanti akan berikutnya seperti ini nah pada akhirnya pada akhirnya bisa dilihat ada 8 suku ini tadi ya ada suku mana ini Rho 1 ini kalau nggak salah itu Delta Rho dan seterusnya akhirnya beberapa suku ini disederhanakan saja mohon di mute mohon maaf Pak Aulia tapi dia bisa mengukur hambatan yang bocor ini kalau silakan Pak Aulia lanjutkan akhirnya dari ekspansi seller tadi dengan menggunakan formalism DFT kita bisa dapat 8 suku dan beberapa suku akhirnya di aproximasi saja jadi dari suku-suku yang panjang ini beberapa disederhanakan saja beberapa disederhanakan saja yaitu density fascial type binding saja itu diturunkan dari suku nomor 1 sampai 6 karena 1 sampai 6 itu adalah ekspansi teller yang order 1 ekspansi teller yang order 1 sampai suku ke 6 kalau pakai ekspansi teller yang order 2 itu sampai ke suku ke 8 makanya ada 2 suku tambahan disini yang ini adalah yang namanya self-consistent charge dimana muatan dari elektron itu harus dilakukan iterasi karena itu merupakan ekspansi teller yang dilanjut lagi sementara kalau ekspansi tellernya sampai order 1 itu akan hanya sampai ke suku ke 6 suku pertama sampai suku 6 itu adalah formalisme DFTB berarti 1 atau kita sebut sebagai non self-consistent charge DFTB sementara kalau sampai ke 8 itu kita sebut sebagai self-consistent charge DFTB ini dari suku ini akhirnya disederhanakan saja menjadi bentuknya seperti ini kalau yang nomor yang tadi yang non self-consistent yang DFTB order 1 jadi suku pertama kita lihat ini suku pertama itu sebetulnya adalah energi dari orbital atomnya orbital molekulnya orbital molekulnya sementara suku kedua sambil keenam itu banyak yang diketahui disini misalkan exchange correlation ini kita enggak tahu fungsi eksaknya apa akhirnya oleh yang merancang DFTB yang 2 sampai 6 itu disederhanakan saja menjadi suatu energi repulsive menjadi suatu energi repulsive ini jadi ini akan mirip sekali dengan formalisme tight dividing di awal tadi tapi yang berbeda adalah sekarang menggunakan formalisme DFTB formalisme DFTB genesis teori nah bedanya dimana kita lihat bahwa RF ini dan Epsilon ini itu harus menggunakan referensi dari metode DFT genesis teori nah sementara kalau kita masukkan suku dua suku terakhir dari ekspansi order dua dari retailer ini ini kan bentuknya apa seperti ini kemudian dua suku ini disederhanakan lagi menjadi suku self-consistent charge ini setengah jumlah dari gamma kali delta Q kali delta Q atau delta Q kuadrat apa ini maknanya jadi saudara Bapak Ibu rekan-rekan lihat disini bahwa ini adalah suku fluktuasi dari muatan delta Q ini nah jadi kalau kita lihat disini itu adalah suku pertama itu tidak lain bukan adalah hanya merupakan jumlah dari energi orbitalnya kemudian suku kedua itu dengan formalisme DFT saja DFT order satu itu adalah tolakan ini tapi kalau ada order dua kita pakai ada tambahan suku SCC ini dari suku ketujuh sampai suku ketujuh nah gamma ini apa gamma ini adalah fungsi yang merupakan dari kimia itu bisa disediharkan lagi menjadi namanya adalah fungsi hubart parameter hubart HUBB ARD ini juga mungkin rekan-rekan yang material sains fisika material itu pasti familiar dengan hubart U kalau di fisika satu U ya koreksinya namanya U ya onset coulomb korreksinya namanya kalau di hubart itu kalau di kimia itu ditekat dengan selisih antara inisiasi dengan akunitas elektron itu mirip lagi-lagi itu mirip dengan setelah itu saya mencoba pakai setelah kimia dan fisika juga yang sama nah tadi dapat suku ini nah suku repalsif ini adalah sebenarnya adalah menggantikan tolakan inti-inti dan tolakan inti elektron sebetulnya nah rho ini tadi atau dan situ ini refreshen situ bisa didekati dari perapatan elektron dari atom nah kemudian dari sini konstant agensi jantung kalau di fisik kimia lagi-lagi ini energi orbital ya didekati dengan menggunakan basis fungsi dari slatter type orbital dan energi total dari dfb itu diambil dari menyelesaikan persamaan dfb dengan menghitung tadi overlap integral dan juga menghitung integral Hamiltonianya dan akan dapat koefisiennya dan nanti koefisiennya diiterasi sampai convergent dengan energi yang paling minimum kalau menurut persik variasi nah ini kemudian ada juga pendekatannya untuk operator Hamiltoniannya eh sorry untuk integral Hamiltoniannya jika dia berasal dari orbital yang sama orbital atom yang sama maka Hamiltonian ini adalah energi orbital atomnya kemudian jika dia berasal dari orbital yang berbeda akan nilainya adalah ini dan nu dan new ini nu dan ini harus bertetangga harus bertetangga jika atau mendekati dari jadi harus bertetangga harus atom yang bertetangga kemudian jika lebih jauh dari itu maka nilainya adalah 0 ini dengan menggunakan nah kemudian potensialnya ini itu bisa didekati dengan dua pendekatan sebetulnya yaitu adalah menggunakan metode jadi suku ini V0 alpha dan V0 beta ini itu bisa didekati dengan dua pendekatan yaitu adalah transition superposition dan yang kedua adalah potensial superposition ini lagi-lagi masalah sudut pandang mana yang lebih bagus enggak tahu saya juga enggak tahu tetapi dua-duanya punya argumen bahwa kalau potensial superposition itu adalah jika ikatan itu bersifat kovalen kira-kira sementara kalau density superposition itu sorry baik kalau density superposition itu bersifat kovalen kemudian kalau potensial superposition kira-kira dia bersifat ionik jadi kira-kira hanya seperti itu jadi lebih ke memang akhirnya dimana karena memang menggunakan pendekatan seperti ini tapi kalau nantinya diparameterisasi itu enggak boleh mencampurkan kedua harus konsisten antara density superposition atau menggunakan parameter potensial superposition saya sejauh ini yang saya kembangkan memang yang lebih ke density superposition walaupun saya juga memakai parameter itu untuk simulasi proses-proses di permukaan zat padat nanti juga akan sampai semoga ini contohnya kalau kita punya posisi atom ya api citui ini contoh atomnya sorry ya ini maka kalau alpha jadi ini adalah atom A misalkan atom B maka kita bisa menghitung overlap integral dan juga hamilton integral dari jumlah dari orbital A ke B kemudian A ke C B ke C B ke D dan seterusnya jadi tinggal seperti menggunakan apa itu ini juga skemanya jadi dari tadi jadi tidak awal lagi menggunakan prinsip LCAO dari kimia tight binding dari fisika jadi pada prinsipnya sudah sama menggunakan kombinasi linier dari orbital atom jumlah atom dikalikan suatu koefisien di depannya dengan menggunakan prinsip variasi yang mungkin dari kimia kuantum juga ada akan mendapatkan persamaan sekuler ini dan persamaan sekuler ini harus diperoleh supaya mendapatkan koefisien fungsi gelombang yang akan meminumkan energi yang diperoleh dari formalisme DFTB yang dan ini kalau untuk seperti ini itu kasusnya pasti untuk yang formalisme yang order 2 nah dari mana DFTB itu lebih unggul dibandingkan dengan DFT sebelum melakukan perhitungan DFTB sebetulnya Hamiltonian integral ini dan overlap integral itu sudah dihitung lebih dahulu jadi itu tugas-tugas orang yang memang bekerja untuk membuat parameter itu jadi Hamiltonian ini dan overlap ini itu dihitung dulu menggunakan menggunakan metode DFTB jadi memang ini kebalik-balik seperti itu jadi dihitung dulu baru angka-angka itu ditabelkan nah ditabelkan itu yang kita kenal dengan parameter slatter-poster itu mungkin DFTB karena ini harus dihitung dulu supaya mengurangi memori menggunakan core untuk melakukan on-the-fly integration jadi kalau di program-program DFT itu kan pasti langsung melakukan integrasi saat itu juga tetapi kalau untuk DFTB itu integrasinya itu dilakukan sebelum kita menghitung jadi ada orang-orang yang memang sudah membuat tabel-tabel itu termasuk saya supaya sesuai dengan harapan bahasa mudah sesuai dengan harapan nah ini kalau kita buat misalkan ada 4 atom seperti ini kita tinggal masukkan angka itu ke dalam matrixnya ini adalah matrix elemennya matrix hamiltonianya jadi kalau misalkan ada 2 ada 4 ada 4 atom itu mungkin terdiri dari 4 basis set mungkin ya basis fungsi maka otomatis matrixnya adalah 4x4 misalkan setiap 1 atom itu hanya menyumbangkan 1 basis fungsi maka setiap total dari matrix elemennya adalah 4x4 kira-kira seperti itu nah ini elemen diagonalnya otomatis H11 itu adalah energi orbitalnya jadi epsilon ini adalah energi orbital kemudian diagonalnya itu adalah H12 H21 dan seterusnya itu bisa diselesaikan menggunakan persamaan sekuler tadi dengan masukkan ke komputer dan menggunakan ya tadi cara menggunakan mencari nilai iklimnya dari operator hamiltonian ini kemudian ini juga jadi yang diagonal itu adalah H41 itu kalau dia jarak antara 1 dan 4 itu terlalu jauh misalkan maka itu bisa dianggap ini nilai nol misalkan 14 itu disini terlalu jauh ini kan operator hamiltonian apa intergal hamiltonian sebagai jarak kalau atom nomor 1 dengan nomor 4 itu jauh jaraknya itu maka dia itu bisa nilai nol jadi ini asim totene disitu 0 ini yang 43 ini lebih jauh lagi sepertinya jaraknya maka dia akan lebih ke nol lagi 14 lebih jika dibandingkan 13 ini 13 ini ini bisa nilai nol nah tadi itu akhirnya operator hamiltonian itu kita tabelkan terlebih jauh menggunakan perhitungan yang lain sebelumnya baru kita masukkan ke software DFTB dan bisa di hitung disitu DFTB supaya dapat energi atau dapat fungsi belemah yang kita harapkan yang dapat properti atau sifat-sifat atau kuantitas material atau molekul yang ingin kita cari disitu jadi ini parameternya disitu adalah repulsive potensial itu sendiri kanali kemudian ada juga namanya adalah confining potensial untuk fungsi gelombang dan confining potensial untuk kerapatan elektron ini nanti sebenarnya kalau sempat cara membuat parameternya jadi kita punya data referensi DFT disini yang merah yang hijau ini kemudian kita hitung energi elektronik TFT kemudian diselisihkan disitu maka akan dapat energi repulsive ini jadi sederhana saja sebetulnya dapat energi repulsive dikurang-kurangi saja tapi dikurang-kurangi saja itu tidak semudah nambar disini karena saya kerjakan saja hanya mengurangi dari yang garis biru ini dikurangi itu saya butuh waktu sekitar 1-2 tahun untuk mendapatkan apa untuk mendapatkan energi yang mirip dengan energi DFT itu memang tidak gampang kira-kira seperti itu makanya beberapa membuat suatu program yang menggunakan algoritma tertentu yang langsung bisa mencari garis merah ini ini bukan merupakan kerja yang mudah tapi mungkin saat ini mungkin 1-2 tahun belakangan itu lebih canggih lagi yang dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu karena sekarang sudah ada bahkan menggunakan machine learning kemudian menggunakan ANN dan lain-lain itu jauh lebih advance dibandingkan dengan sekarang jadi walaupun kerjanya hanya mengurangi garis jauh ini dikurangi garis biru ini kerjanya cukup lama untuk mendapatkan hasilnya sesuai seperti ini ini saya langsung skip saja kemudian ini sebenarnya parameter yang kita cari nanti ini adalah parameter yang sudah ada di literatur ini ada di literatur dan bisa dipakai tapi lagi-lagi disini kelemahannya mungkin salah satu kelemahannya bahwa biasanya parameter di FTB itu tidak universal jadi dia hanya bisa dipakai untuk suatu bukan kondisi khusus tapi untuk suatu dimana dia dilatih parameter-parameter dimana dia dilatih misalkan disini disini itu bagus sekali untuk menjelaskan kluster logam-logam kluster logam misalkan skandinum kluster titanium kluster besi kluster dan seterusnya tetapi kalau begitu dia dimasukkan ke dalam zat padat maka misalkan nanti parameter-parameter kisinya struktur parameternya panjang ikatnya akan terlalu panjang atau misalkan energi ikatannya terlalu besar jadi memang kelemahannya salah satunya di situ tapi itu hanya bagian kecil saja dari kelemahan dari di FTB positifnya akan lebih banyak karena memang kalau sudah bisa mentrain atau melatih parameter untuk sesuatu maka sebetulnya lebih bisa ditransfer untuk sistem yang lebih jauh lebih luas lagi tidak hanya untuk molekul atau untuk material tapi bisa dua-duanya molekul atau material paling tidak saya pernah diajarin itu adalah saya diajarin untuk mengembangkan parameter hanya untuk saya mengembangkan parameter hanya untuk zat padat saat itu tapi sekarang beberapa tahun terakhir saya coba mengekselensikan apakah parameter ini bisa ditransfer ke molekul atau sebaliknya ini kebetulan juga salah satu pengembangnya yang mengembangkan potensial baru yang saya pakai terus di sepanjang penelitian saya dengan menggunakan potensial Hutzakson dimana kalau potensial Hutzakson itu dianggap lebih akurat lagi dengan parameter Hutzakson kenapa karena mungkin beberapa atom itu akan mengalami efek relatifitas bahwa dengan efek relatifitas maka terapetan elektron yang harusnya besar akan lebih kecil lebih mampat itu betul ya kalau efek relatifitas dari atom itu maka potensial ini akan lebih sesuai karena memang potensial Hutzakson ini dipakai untuk menggambarkan energi ikat ini di atom dari nuklir dengan adanya yang seperti itu maka diharapkan lebih akurat ini yang selalu saya pakai di sepanjang penelitian saya sejauh ini lebih baik dari yang sebelumnya tidak belum tentu juga karena saya bilang bahwa ini akan bisa transferable atau bisa ditransfer ke sistem yang lebih luas lagi sebetulnya harusnya nah ini ini dia untuk membuat parameter biasanya kita harus menggunakan referensi dan referensinya adalah ya TFT makanya orang-orang yang membuat parameter itu pasti biasanya menggunakan software-software TFT ini salah satunya adalah kalau untuk menggunakan atau membuat parameter elektronik untuk zat padat menggunakan program fast dengan asusat PAU dan seterusnya jadi ini mungkin lagi-lagi saudara lebih familiar ya ini perbandingan antara metode TFT dengan TFTB kalau kita ingin menghitung struktur elektroniknya atau menghitung kita energinya atau menghitung bandgapnya ternyata kita bisa mengatur-atur bahwa TFTB itu akurat sangat sekali sebetulnya sebetulnya bahwa garis buru itu untuk beberapa elektron valensi di beta valensi itu akurasinya errornya sangat kecil tapi untuk yang lebih tinggi untuk energi yang lebih tinggi di beta produksinya itu memang TFTB tidak bagus kenapa ya karena tadi di awal bahwa TFTB itu hanya mempertimbangkan elektron valensi sementara elektron elektron yang lebih jauh itu tidak akan terlibat di beta kondiksinya tapi di beta valensinya itu bisa disetting supaya dia akurat sekali nah ini salah satu lagi-lagi dengan handik tadi itu menggunakan algoritma PSO ini juga saya pakai dan juga saya kemarin mengembangkannya mengembangkannya ini algoritma mungkin dari diambil ide-nya dari burung yang bermigrasi dia akan berkumpul kalau saya kurang tahu filosofinya tapi dia akan ke suatu untuk ini supaya parameter-parameter searching area-nya parameter-nya itu paling bagus jadi ini kira-kira algoritmanya mungkin saya lewati saja jadi kita punya kandidat kandidat partikel atau kita punya kandidat parameter yang kita optimasi supaya dia akan mengumpul di satu detik dan ini dianggap parameter yang paling bagus berdasarkan data referensi tadi nah ini jadi akan menggunakan parameter tadi Brut-Saxone kemudian integral satu elektronnya dengan 1 cent namanya dan lain-lain jadi ini komputernya akhirnya saya lihat bahwa memang kita betul-betul bisa men-setting supaya parameter-nya akurat sekali ini untuk elektroniknya saja untuk bagian elektronik saja parameter-nya bisa akurat dan ini tadi yang Hendrik itu sudah membuat parameter untuk hampir semua ini 4 contohnya sudah dikembangkan oleh mahasiswanya Hendrik tadi dia bisa membuat parameter sangat akurat juga dibandingkan dengan fitur kita dari data referensi di FTP untuk silikon dari beberapa fase jadi parameter-nya bisa dipakai untuk beberapa fase di sisi FTC Sintro Kibun sampai saya lewati ini gara-gara sama nah ini yang missing adalah repulsive ini kebetulan adalah kerja saja tadi saya katakan hanya mengurangi saja akan mendapatkan potensial seperti ini tetapi memang tidak mudah saat itu memang tidak mudah jadi hanya mengurangi dari data DFT dikurangi data parameter elektronik saja parameter elektronik sudah dibuat oleh Hendrik dan sumurit yang penting yang penting adalah kita bandingkan dengan DFTB dan DFT itu hasilnya akan tidak terlalu jauh sebetulnya ini misalkan untuk parameter HCP error dari DFT dengan DFTB itu tidak terlalu besar dengan parameter yang kami kembangkan dan juga kita bisa lihat disini adalah ini area merah ini tempat dia paling stabil jadi kalau dibandingkan dengan DFT yang atas ini DFT dengan DFTB itu kita akan area merah akan berada pada titik yang sama pada daerah yang sama tidak terlalu jauh kemudian ini apa namanya perbandingan kurva dari DFT dengan DFTB itu kita lihat bahwa dia itu bisa sangat mirip dan ini sudah dipublikasikan di Fisikal Chemistry A dan tadi juga sudah disampaikan oleh Fawizan lagi jadi kalau tertarik lebih lagi itu di sini kemudian aplikasinya ini dengan mas ini baru disubmit 2 bulan yang lalu dan mudah-mudahan segera berhasil contohnya adalah kita ingin mencari struktur permukaan Titania ini yang biru titanium yang merah itu oksigen ini permukaan Titania anatase 101 jika dia diberikan larutan asam sulfat itu apa yang terjadi dengan metode DFT DFT itu akan membutuhkan waktu yang lama sekali kenapa karena model ini terdapat 280 atom jadi yang A ini permukaannya saja 280 atom yang ada akhirnya ini mungkin sampai 500 atom itu kalau DFT itu mungkin sampai presidennya ganti yang ke nanti tahun 2034 mungkin tidak akan selesai juga tapi kalau dengan DFT itu cukup hanya membutuhkan waktu sekitar simulasi ini 10 seconds hanya perlu waktu kurang dari 3 minggu dengan komputer standar sekali ini kita juga bisa melihat perubahan struktur reaksi dari permukaan ini dengan menggunakan metode DFT V tadi jadi dari sini kita bisa perkirakan ada ikatan apa yang terjadi di permukaan ini dengan samsul tadi itu dan ini adalah RDF nya juga menunjukkan panjang ikatan rata-rata dari retom-atom yang ada di permukaan itu jadi kita bisa melihat kira-kira strukturnya itu seperti apa di permukaan itu ini juga akhirnya pada akhirnya kita bisa mengusulkan suatu mekanisme reaksi yang nantinya mungkin lebih lanjut bisa dipakai untuk mendesain material atau mendesain molekul atau sebagainya untuk teman-teman eksperimen yang bisa dikakai membantu ini adalah mekanisme reaksinya jadi ada air yang akan terasopsi di permukaan dan dia tidak akan terdisosiasi dan juga asam sulfatnya ternyata dia akan membentuk struktur sulfonil ini saya kurang paham saya juga kimia setengah fisika juga setengah oke jadi yang membantu saya secara ini ini Stefan Irle dulu saya memang lulusan Jepang tapi pembinannya adalah Stefan Irle ini sekarang beliau sudah pindah ke Amerika kemudian Yusuf Nisunura Cintinco Henry Kutip ini semuanya yang mengembangkan software untuk saya pakai dan saya kembangkan juga untuk kemudian di UKM melanjutkan dari yang semuanya Pak Karna itu adalah itu Kaleb saya dan juga Pelala itu asisten dan juga penuh yang banyak mengerjakan kemarin itu dan juga terima kasih terima kasih Pak Tommy asas presentasinya yang saya kira sangat menarik nah kita masuk berikutnya pada sesi diskusi dipersilahkan bagi rekan-rekan audiens untuk memberikan pertanyaan bisa secara langsung ataupun melalui chat peserta pada pertemuan ini banyak diantaranya dari rekan-rekan mahasiswa peserta dari mata kuliah jatadat sekaligus ini sebenarnya kuliah Pak Dodi mengundang Pak Tommy ini sekaligus juga menambah materi kuliah jatadat ini sudah ada yang rekan Pak Dodi langsung silahkan Pak Dodi terima kasih Pak Doktor Pak Uzan atas kesempatannya sangat menarik presentasi dari Pak panggilannya Pak ini Pak Pak Tony siapa tadi Pak Tony ya jadi kebetulan kita di fisika teori ada Pak Doktor Fawzan yang banyak berkecimpung di DFT dan kita juga ada program bersama Pak Doktor Aditya yang menarik adalah bahwa ada pendekatan baru DFT dari Bremen DFTB yang ternyata cukup baik untuk diterapkan di dekat BenGAP pertanyaan saya adalah apakah sudah ada saya kurang kurang ini tadi ya kurang melihat tapi apakah sudah memperhitungkan kemungkinan adanya efek elektron elektron jadi correlation antara elektron itu apakah sudah diperhitungkan di model DFTB kemudian dari sisi komputasi ini jika diterapkan untuk kita punya ini ya Pak Fauzan kita juga punya HPC dengan HPC yang sekarang sudah berapa ya kecil itunya memorinya sudah ditingkatkan ya ya ada lumayan ya ada yang ada yang 64 core gitu itu kira-kira apakah realistis untuk diterapkan di mesin HPC dengan 64 core gitu Pak Aulia Pak ya Tobi yang kedua saya jawab ya bisa pasti bisa realistis karena mungkin dulu waktu di Jepang pun mungkin 5-6 tahun yang lalu waktu saya di sana itu banyak yang sudah bisa menjalankan berbagai macam simulasi ya hanya menggunakan maksimal katakanlah 16 sampai 30 core jadi kalau 64 sekarang itu pasti bisa ya kemudian yang pertama tadi maksudnya elektron-elektron apa itu dalam hamiltoniannya ya Pak dalam itu sudah diperhitungkan adanya suku interaksi ini jadi kan tadi saya lihat ada interaksi muatan ya itu apakah boleh dimasukkan juga elektron-elektron itu sebenarnya semoga saya paham pertanyaannya dan saya juga semoga jawabannya betul ya saya rasa karena ya charge-charge interaksi ini kan sebenarnya interaksi muatan elektron-elektron maksudnya sudah ada sudah ada memang interaksi elektron-elektron maksud Pak Dodi bagaimana di dalam DFTB komponen atau suku-suku yang terkait dengan interaksi elektron-elektron itu bisa terserap gitu di dalam DFTB di dalam DFTB jadi tadi yang saya katakan adalah bahwa sebetulnya cara implisit itu memang ada di bagian suku kedua DFTB DFTB jadi ada suku interaksi antara muatan dengan muatan yang memang diturunkan dari referensi atomnya jadi memang muatan-muatan itu akan selalu di update setiap waktu setiap interaksi karena memang menggambarkan interaksi elektron-elektron di dalam Hamiltonian itu saya kemudian sebetulnya di suku yang ke tiga atau sebenarnya kalau di suku terwakan itu itu mencakup semua yang tidak ada di suku pertama atau suku kedua jadi yang tolakan-tolakan itu sebetulnya adalah ya kita tidak tahu itu pasti ada di dalam situ juga suku elektron-elektron di dalam repulsif yang kita memang harus lakukan fitting parameter itu jadi mungkin saya tidak tahu kalau fisika itu bagaimana cuman kalau yang saya tahu di DFTB itu memang suku-suku yang rumit itu di parametrisasi saja terima kasih jadi parametrisasi itu ada fitting-nya berarti ini sebetulnya unsatch-nya itu ada juga yang di fitting selain unsatch ada yang tapi keunggulannya mungkin di komputasinya tadi selalu diiklankan bahwa kalau di introduction di paper itu pasti dibilang dua order of magnetis lebih cepat dari DFTB dengan akurasi yang sama dibanding DFT normal dibanding dengan DFT normal terima kasih Pak karena semuanya ini mengejar nilai yang diperolah oleh DFT sebenarnya jadi sebenarnya model ini adalah fitting fitting menuju nilai DFT Tidak selalu harus menuju DFT cuma kan memang kalau di teori atau komputasi biasanya bukan ke DFT-nya tapi lebih ke sebetulnya lebih ke eksperimen lebih jadi artinya di dalam DFTB itu bisa juga ada modifikasi yang ditambahkan sehingga memungkinkan nilainya jadi lebih baik dibandingkan DFT jadi tidak hanya fitting menuju nilai DFT bisa juga menambahkan suku-suku tambahan sehingga hasil yang perlu lebih baik bisa seperti itu baik terima kasih Pak Dodi atas pertanyaannya berikutnya silakan yang lain peserta yang lain dalam kesempatannya juga hadir Pak Doktor Profesor Tony Sumaryada beliau Ketua Departemen kemudian juga tadi saya lihat Profesor Husin Alatas Ketua Divisi Fisika Teori kalau Pak Setianto Umar Hanif Pak Setianto namanya banyak Pak Setianto Triwah Yudi Pak Umar Pak Umar di Divisi Fisika Biophisika Pada kesempatan ini tampaknya belum berhalangan hadir biasanya rutin hadir ini membacakan pertanyaan dari chat dari Saudara Ruhson izin bertanya Pak dalam DITB itu parameter dihitung dulu baru dilakukan simulasi apakah perhitungan parameter ini juga lama misalkan misalnya kasus terakhir tadi yang simulasinya bisa beberapa minggu kemudian dari hasil pekerjaan Bapak itu apakah pemakaian potensial wood section signifikan dan bisa dipakai untuk semua kasus atau molekul oke saya coba terima kasih oke parameter dihitung dulu yang pertama gini ya saya mungkin jelaskan lagi bahwa parameter itu ada dua di di apa namanya di di FTP pertama adalah electronic parameter dan yang kedua adalah passive parameter jadi sejauh pengalaman saya paling tidak itu membuat electronic parameter itu lebih mudah jadi memfitting dengan tadi apa itu dengan band structure dari TFT reference itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan membuat parameter satunya yaitu parameter repulsive kenapa karena parameter repulsive itu selain harus ada efek elektroniknya itu juga kita menghitung tolakan inti-inti dan tolakan atau tarik-menarik inti elektron dan juga kalau di DFT itu ada suku exchange correlation itu jadi maka beban semuanya itu dilimpahkan ke repulsive itu sehingga tadi yang saya katakan bahwa repulsive itu sebenarnya tidak susah secara di atas kertas cuma mengurangi dari data DFT itu kita mudah dapat datanya DFT dikurangi data elektronik energinya dan tadi saya juga katakan elektronik energi itu juga mudah mendapatkannya dengan metode yang terbaru tetapi tetapi dapat evulsive nya walaupun hanya mengurangi saja itu kan kita harus betul kenapa apa yang harus kita betul kita harus betul panjang ikatan panjang ikatan atomnya kemudian harus betul energi disosiasinya energi ikatnya kemudian harus betul geometrinya jadi memang pengalaman saya itu ya memang sekedar pengalaman saja bahwa yang namanya repulsive itu lebih susah dibandingkan dengan membuat elektronik parameter kira-kira seperti karena untuk memfitting dengan basis tadi mungkin sudah lihat di slide-nya bahwa yang namanya referensi DFT dengan DFTB itu bisa mirip yang kita valensinya itu gampang sekali dapetnya itu mudah tapi untuk dapet data repulsive nya itu jauh lebih susah karena kita harus setelah mengurangi tadi itu energi DFT dikurang energi dikurang energi dikurang energi molekul dikurang energi elektronik kita harus fitting dan juga harus adjust lagi harus disesuaikan lagi apakah kita ingin hanya sampai DFT saja atau kita ingin sampai misalkan mirip dengan hasil eksperimen kira-kira seperti itu kemudian pemakaian wood suction yang kemarin kita lakukan untuk wood suction itu seluruh tabel periodik itu sudah ada jadi kecuali latanum malah ini aneh jadi kemarin itu formalismenya justru atom-atom yang bukan golongan lantanum lantanum dan aktinum itu bisa memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan golongan lantanum lantanum dan aktinum yang ada wapital F dan ternyata memang wood suction itu memberikan pengaruh yang cukup signifikan untuk atom-atom yang memang memiliki efek relativitas relativistik di mana jari-jari atom itu yang seharusnya lebih pendek lebih kecil dibandingkan dengan jari-jari atom hasil perhitungan biasa jadi memang wood suction itu kemarin sepengalaman itu sangat akurat memang bisa jadi memang sejauh ini dan juga ditampilkan oleh tadi mahasiswa rekan lab saya yang diambilkan itu dia bisa membuat potensial yang parameter yang sangat akurat dengan menggunakan potensial wood suction seperti itu kira-kira ya mungkin itu ya terima kasih Aulia berikutnya penanyaan berikutnya dipersilahkan jadi ini zat padat sama nuklir mirip-mirip sebenarnya kalau sudah ngomongin structure jadi tadi ada wood suction terus kemudian hamiltonian ya sebenarnya mirip-mirip juga tadi ada self-consistency method kalau saya dulu familiar dengan ini Pak teori BCS nah ini kalau di self-consistency ada diimpose itu biasanya kalau di saya itu n jumlah partikel ketidakpastian ini dua karena terkait dengan pembentukan pasangan kalau tadi self-consistent itu ada faktor yang diimpose nggak di set supaya tadi misalkan konsisten karena yang namanya konsisten ada suku yang sama di kiri dan di kanan terus dicari bedanya supaya kiri sama dengan kanan gitu kan ya bedanya nol gitu ya terus tentang tadi PSO itu independen ya artinya itu ad hoc aja ya ditambahkan untuk membantu nanti hasilnya PSO ditambahkan ke DFTB atau bagaimana gitu Pak terima kasih oke terima kasih Pak di persilahkan oke tadi yang di awal mungkin seperti ini lagi-lagi mungkin semoga saya tidak salah istilah ya dengan teman-teman dari fisika kalau disini yang namanya self-consistent ini yang namanya konsisten ini adalah sampai kerapatan elektron itu ajak gitu ya maksudnya kalau kita punya sumbu X itu adalah kerapatan elektron sumbu Y itu misalkan jumlah iterasi jumlah iterasi atau jumlah iterasi elektron itu sampai ke konvergen atau ke asimpot dengan suatu kriterianya adalah nilai di iterasi saat itu dengan iterasi sebelumnya itu kurang dari misalkan 10 pangkat minus sekian apa ya elektron volt atau kemarin kalau satuan itu kalau enggak salah di FTP itu ya sekitar mungkin defaultnya adalah 10 pangkat sekian satuan energi seperti itu atau satuan muatan jadi kira-kira jadi namanya konsisten itu adalah sampai ke dia akan ajak gitu jadi ini seperti perhitungan elektronik jadi kita punya tebakan awal misalkan kita punya sistem kita punya tebakan awal kerapatan elektronnya sekian kemudian kita harus lakukan iterasi sampai fungsi gelombang itu meminumkan energinya karena itu variasi yaitu sampai kira-kira sampai energinya itu konsisten sampai kira-kira energinya itu diajik dengan suatu kriteria konvergensi namanya kemudian yang kedua tadi PSO itu sebetulnya begini itu PSO itu sebenarnya algoritma pembantu saja tidak ada di dalam formalisme di FTP berarti independen ya Pak maksudnya dia ad hoc aja di luar tambahkan membantu gitu ya membantu supaya data parameter itu akan sama dengan data hasil referensinya seperti itu kalau zaman dulu mungkin manual tapi dengan adanya orang yang ngembangkan PSO bisa pakai PSO membantu PSO supaya dapat datanya mirip dengan mungkin saya mungkin tidak salah jadi kita punya sekumpulan data eksperimen atau data referensi yang kita harapkan bisa disamakan dengan metode DFTP dan kita bisa atur-atur misalkan parameter-parameter tadi itu supaya mirip dengan hasil yang referensi tadi itu kira-kira seperti itu terima kasih Pak terima kasih Pak Tony jadi kalau di dalam DFT itu kan tadi ada CF dari prinsip variasi untuk menuju nilai konvergen tertentu nah begitu kita menggunakan DPB apakah prosedur itu juga tetap dilakukan Pak Tommy iya tapi tapi bedanya disini adalah yang konvergen itu adalah fungsi gelombang tetapi adalah muatannya karena tadi namanya self-consistent charge jadi supaya memuatannya itu jadi ada fusi gelombang yang akan membuat memuatannya itu konvergen ke suatu titik dan menemukan nilai energinya kira-kira seperti itu jadi sama sebetulnya sama untuk yang formalisme di FTP order 2 tadi kalau yang non self-consistent charge bagaimana kalau non self-consistent charge itu langsung jadi istrasi tinggal cuma satu jadi kita punya matrix Hamiltonian dan matrix overlap terus langsung dicari nilai eigen langsung dapat jadi disitu ini bypass dari DFTB dibandingkan DFT jadi bisa one suit sudah dapat energinya oke baik Bapak Ibu masih ada pertanyaan silahkan ini 17 lebih 2 tapi masih diberikan kesempatan jika masih ada pertanyaan oke mungkin satu dari saya Pak tadi terkait dengan yang self-consistent charge dan yang non self-consistent tadi sudah sepintas sudah dijelaskan nah tapi untuk kasusnya sendiri itu digunakan pada kasus yang seperti apa ya kita kapan menggunakan DFTB yang one suit tadi atau yang self-consistent tadi oke terima kasih pertanyaannya lagi pertama ini kalau untuk non-self-consistent untuk sistem yang antar atomnya itu muatannya tidak berbeda misalkan logam ini semoga benar logam itu kan muatannya sama untuk setiap atomnya gitu ya sama ya karena 0-0-0 semua yang mau tanya kalau logam jadi kalau logam dimana muatan formal dari setiap atom itu sama itu bisa pakai NCC non-self-consistent charge pakai NCC juga bisa tapi tidak ada mungkin tidak akan terlalu banyak improvement seperti ini kira-kira tidak akan terlalu banyak improvement tapi yang sepengalaman saya memang yang NCC itu akan lebih akurat akan sama akurat dengan SCC untuk sistem-sistem yang misalkan zat padat yang muatan atomnya sama misalkan logam atau kalau molekul yang simetrik misalkan molekul H2 N2 itu kan kalau bahasa kimianya non-polar molekul-molekul non-polar itu pakai NCC dan SCC akan sama hasilnya sama persis tapi begitu kita pakai sistem yang punya muatan berbeda misalkan oksida logam itu maka NCC itu akan bisa bisa dia pakai tapi hasilnya dia akan reliable dia akan terpercaya karena muatan itu akan mempengaruhi nilai energinya jadi nilai energi totalnya itu akan mempengaruhi akan mempengaruhi keakuratan dari fungsi gelombangnya atau keakuratan dari energi yang kita cari kalau misalkan kita pakai sistem yang oksida logam atau sistem yang memiliki muatan yang berbeda itu kira-kira seperti itu satu lagi Pak kalau terkait dengan basis set bagaimana ya apakah di dalam DTB ini free orbital atau menggunakan basis set kemudian basis set yang digunakan bisa juga berbeda dengan basis set ketika parametrisasi misalkan seperti itu bagaimana itu yang menarik dan pertama untuk betul jadi begini memang tidak ada yang tidak konsisten disini saya akui itu sejak awal di DTB itu tidak ada yang tidak konsisten disitu pertama betul bahwa untuk membuat parametrisasi elektronik itu misalkan kita bisa pakai basis set yang slater atau STO kita bisa pakai basis set slater type atau STO tapi begitu kita membuat repulsifnya kita bisa fitting pakai data basis set plane wave jadi nilai berbeda itu bisa disebabkan dari situ sebenarnya itu memang ada yang tidak konsisten itu saya akui dan itu tidak bisa apa-apa juga saya tanya hal yang sama dengan profesor saya juga tidak masalah karena bisa jadi yang ingin kita cari bukan yang menggunakan basis set awal misalkan baik terima kasih Pak Tommy ini tampaknya waktu sudah lebih ya 17 lebih 7 mungkin sebagai sesi penutup kepada profesor Husin Alatas beliau Alhamdulillah hadir ya sedada untuk memberikan apa sertifikat kepada Pak dokter Aulia Sukma Utama dipersilakan Pak Husin baik terima kasih Pak Fawzan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sama-sama saya ucapkan terima kasih ini ya ke Pak Aulia Sukma Utama panggilnya Tommy ya ya betul Tommy ya jadi apa beruntung sekali kami ini bisa berkenalan dapat rekomendasi dari Pak Aditya Pak Aditya kalau tidak salah teman sangkatan ya ya betul teman sangkatan di Kimia ITB ya ya jadi disini juga ini Pak Fawzan sama Pak Aditya itu lagi ada kolaborasi juga sekarang bahas tentang DSSC dan baterai ya Pak Fawzan ya ya betul Pak jadi mudah-mudahan Pak Aditya satu saat bisa juga ini kita bergabung gitu ya apa Pertamina IPB dan UGM ya menarik sekali apa yang dipaparkan hari ini membuka wawasan dan ini juga tadi Pak Hindradi mengajak mahasiswa mata kuliah fisika zat padat ya ya tentu sangat relevan sekali kalau tidak salah di FTB ini bisa juga buat solid state ya di awal malah dikembangkan solid state ya memang solid state oke ya jadi mungkin sebagai apresiasi dari kami kami apa mau menyampaikan sertifikat bisa ditayangkan ini siapa yang tayangkan Pak Fawzan ini sudah ya jadi ini adalah sertifikat dari kami sebagai tanda apresiasi atas kesediaan Pak Tommy untuk berbagi dengan kami dengan staff dosen dan dengan rekan-rekan mahasiswa mudah-mudahan ini awalan yang baik bisa ada kerjasama lebih lanjut karena sudah ada chemistry dengan Pak Aditya dengan Pak Fawzan nantinya mudah-mudahan dan kita bisa apa mengkaji tema-tema yang menarik mungkin ke depannya terkait dengan DFTB kalau tidak salah ini kita mau ada submit kerjaan tentang performance dari DFTB ya Pak Fawzan iya betul ya ya mudah-mudahan ya dari ini saudara permono juga hadir di sini mungkin begitu Pak Tommy terima kasih banyak saya atas nama divisi fisika teori secara khusus dan Departemen fisika mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk bersharing hari ini dengan kami atas ilmu yang bermanfaat ini terima kasih Pak Fawzan terima kasih Pak Fawzin atas sambutannya dari divisi teori nah karena waktu yang tidak memungkinkan kita masuk pada penghujung acara jadi kami dari Panitia mengucapkan terima kasih yang sebelumnya kepada Dr. Aulia Sukma Utama yang telah meluangkan waktu untuk men-sharing ilmunya di dalam kesempatan fisik talk kita kali ini ya seri ke 20 27 nah semoga dari sini bisa berlanjut seperti tadi disampaikan Pak Fawzin ke dalam bentuk kerjasama ataupun yang lainnya ya yang kita bisa lanjutkan setelah pertemuan ini baik mohon izin saya mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini kembali saya usahakan terima kasih kepada Dr. Aulia Sukma Utama dan juga terima kasih kepada hadirin para audiens kepada staff dari Departemen Fisika semuanya saya mohon izin mengakhiri pertemuan ini saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Pak Tommy ya kasih Pak terima kasih Pak Fawzan Pak Fawzan Pak Brody terima kasih ya saya izin live ya Terima kasih.